Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution menegaskan pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah suatu hal yang lumrah dan tidak dapat diatur mengingat perekonomian dunia saat ini sedang mengalami perlambatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution menyatakan dunia usaha bergerak secara dinamis sehingga suatu usaha pada nantinya akan mengalami posisi tidak menguntungkan perusahaan termasuk kondisi yang mengharuskan perusahaan berganti kepemilikan, melakukan restrukturisasi, dan lain-lain. Darmi mengatakan yang terpenting saat ini adalah jumlah PHK yang terjadi lebih sedikit daripada jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia mengingat beberapa investor asing telah menanamkan investasinya di Indonesia pada tahun 2015 hingga awal 2016. Selalu saja bisa terjadi satu perusahaan berganti kepemilikannya, melakukan restrukturisasi itu bagian dari dinamika. Yang penting, yang berkurang itu lebih sedikit daripada yang bertambah. Terima kasih telah menonton!